Jadi mari kita mulai presentasi dari Mbak Leni Marcella Mana ini Mbak Leni? Mbak Leni, fishing in action Halo, Mbak Leni? Halo, Mbak Leni Ke planet Tapi slide-nya kok cuma 10? Oh gitu Biar nanti ngomongnya banyak ya Mbak Yes Eh ini by the way kita nungguin si Mbak Satri atau gimana nih? Hah? Hah? Ah oke, baiklah kalau begitu Jadi silahkan Mbak Leni dimulai Ya pasti bisa lah ya Ya silahkan Mbak Selamat malam Sudah nih Satu komo nih Pendengaran Ha? Uh-huh 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 Uhum. 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 Misa ku deg-degan. Lanjutkan. Terus, Mbak? Poin kedua. Oh, ku deg-degan dulu. perkembangan perkembangan perusahaan yang ketat karena sekarang ya sampai sekarang perusahaan itu semakin berkembang terus keinginan akan kebutuhan masyarakat juga semakin tinggi ya kritisnya publik atau masyarakat juga semakin semakin kritis perkembangan teknologi komunikasi pun semakin meluas dan besarnya pengaruh opini publik terhadap suatu organisasi pun semakin besar jadi ini belum dijawab nih mbak jadi kenapa apa namanya di titik mana nih komunikasi bisnis ini makin dibutuhkan ya karena beberapa poin di atas itu dapat menunjang dukungan citra publik yang kaitannya dengan perkembangan perusahaan oke jadi perannya komunikasi bisnis ini kalau misalnya dipengaruh opini publik apa nih mbak kira-kira pengaruhnya ya miss jadi apa namanya ini kan komunikasi bisnis banyak banyak yang publik-publik itu miss kayak misalkan mempunyai pengaruh kan mempunyai pendapat atau opini semacam itu ya itu berpengaruh penting sih karena apa sih suatu organisasi kan pasti butuh butuh opini atau pendapat dari masyarakat kan gitu dari publik gitu gitu sih jadi nah sekarang nih kalau dari perusahaan ini kan komunikasi bisnis ini yang melakukan kan perusahaan ya kan eh mbak saya minta waktu apa namanya 5 menit aja sebentar ya saya mau apa namanya mau bukain pintu soalnya sebentar 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 ayo mbak Leni sama sama minggu depan aku sama bang mbak ini aku aku bang mo bang mo dulu nanti udah bang mo aku aku bukan minggu depan aku 2 minggu lagi eh 2 minggu lagi dari mana 2 minggu lagi minggu depan lah minggu depan sama aku bang mo 1 kali ini 1 orang apa 2 orang sih 2 orang kalau misalnya itu waktunya cukup aku bukan minggu depan loh kamu tuh nomor 3 kamu kamu bab 3 aku nomor 3 iya kamu bab 3 aku bab 4 kalau misalnya malam ini terselesaikan 2 si sapi si sama Leni ya minggu depan tuh sampean bang mo gak mungkin itu bang mo orang orang misalnya udah ngomong gimana kamu orang Baleni juga cuma segini paling kan nanti lamanya tuh mis nanya 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 presentasi di perusahaan yang kamu mau melamar kerja dalam perut bukan itu temanya bang benar dulu kau mau lamar kerja kau melakukan presentasi di depan para bos nah kok deg-degan ya gak mau kasih tau aku deg-degan enggak jangan gitu kalau kayak gitu kalau misalnya ngelamar ya itu malah tambah deg-degan bang angkatnya lagi ngomong sama aku nih mbak marini ngasih tau aku gitu jangan ada ngomong deg-degan 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 sendiri aja ya kenapa dah ya ya dilanjutkan lagi dimana sorry mbak 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 mis lanjutkan ke selai berikutnya oke oke di dalam komunikasi bisnis itu ada tujuh prinsip C yaitu yang pertama completeness apa itu completeness itu memberikan informasi selengkap mungkin artinya memberikan informasi selengkap mungkin itu kenapa karena dengan adanya informasi yang lengkap dapat memberi kepastian kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut yang kedua conciseness conciseness atau komunikasi yang disampaikan bisa disampaikan dengan kata-kata yang jelas padat dan sikat yang ketiga concreteness disusun secara spesifik atau khusus dan tidak abstrak consideration consideration pesan o consideration komunikasi atau pesan yang dikomunikasikan disampaikan tergantung pada situasi penerima atau keadaan penerima clarity pesan yang dikomunikasikan disusun menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh penerima pesan yang keenam itu cortesi di dalam berkomunikasi sopan santun dan tata ramah menjadi hal yang paling penting correctness yaitu pesan tertulis misalnya harus memperhatikan tata bahasa sedangkan pesan lisan disampaikan dengan kemampuan komunikan jadi apa namanya yang 7C itu apa aja mbak tadi jadi pesan itu harus pesan itu harus lengkap kemudian yang kedua singkat padat jelas kemudian spesifik mempertimbangkan situasi atau keadaan penerima terus sopan santun dan tata keramah juga paling penting menggunakan kalimat yang gampang dipahami kemudian juga susunan kalimatnya itu harus dibuat secara diperhatikan 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 bisa sebagai sumber informasi ataupun penerima pesan contohnya seperti perkenalan persahabatan atau orang tua dengan anak atau bisa suami dengan istri seperti ini komunikasi antar pribadi juga mempunyai karakteristik yaitu bisa terjadi dimana saja dan kapan saja komunikasinya setiap hari kita akan bertemu dengan orang di jalan di tempat kerja setelah pulang kerja seperti itu pasti kita akan melakukan interaksi dengan orang-orang tersebut terus proses yang sinambung proses yang sinambung itu proses yang berkelanjutan dari masa lalu sampai masa sekarang kayak kadang kita yang masuk sekarang nih punya cerita masa lalu gini-gini seperti itu jadi kayak berkelanjutan seperti itu terus mempunyai tujuan tertentu pasti kita ketika berkomunikasi dengan orang lain mempunyai tujuan kita tujuannya itu menceritakan pengalaman kita pengalaman kerja dan hal-hal lainnya adanya timbal balik dimana terjadi hubungan bisa hubungan relasi atau transaksional sesuatu sesuatu yang dipelajari sesuatu yang dipelajari itu misalnya kita saat berkomunikasi melihat lawan bicara kita mengungkapkan atau bercerita dengan nada suara yang lembut dengan dia berbicara kita juga juga dapat pelajari sesuatu yang dia ceritakan atau yang dia ungkapkan dan dapat meramalkan sesuatu dapat meramalkan sesuatu ini kadang-kadang kita setelah mendiskusikan suatu hal ada pemikiran nanti bagaimana kalau konsepnya seperti ini misalkan nah setelah itu biasanya kita kadang bisa dilakukan dengan keindahan supaya memuaskan keinginan kita dan yang terakhir itu dapat melakukan kesalahan pasti namanya kita berkomunikasi dengan orang lain agak-agak lain itu berbeda pendapat atau terjadinya kesalahan yang kedua itu komunikasi masa yaitu komunikasi melalui media masa seperti surat kabar radio televisi majalah termasuk di jaring sosial dengan jangkauan halayak bisnis yang sangat luas karakteristiknya yaitu pesan yang disampaikan terbuka untuk semua orang komunikannya bersifat heterogen tempat tinggal dengan kondisi berbeda budaya juga berbeda dari berbagai lapisan masyarakat dengan pekerjaan yang berbeda juga media masa menimbulkan keserempakan dengan keserempakan kontak dengan penduduk yang jumlahnya besar dalam jarak jauh dari komunikator satu sama lainnya berada dalam keadaan terbisa hubungan hubungan komunikator dan komunikator bersifat non pribadi atau komunikasi satu arah yang ketiga itu komunikasi organisasi hubungan 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 suara Mbak iya lagi mikir ya Mbak ayo lanjut Mbak lanjut Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi organisasi dan komunikasi antarbudaya Pentingnya komunikasi organisasi tergantung individu yang merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi Karena di tangan individu yang berbeda menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi Partisipasi mencangkup kemampuan, kemauan, sikap, dan interaksi terhadap lingkungan perusahaan Dan yang keempat yaitu pentingnya komunikasi antarbudaya Yaitu dengan cara berpikir, mempercayai bahasa kebiasaan dan budaya yang berbeda Perusahaan harus memahami jika semua individu yang mengelola dan percayai kemampuan tiap individunya Mampu memberikan citra positif dan membawa keberhasilan suatu perusahaan Di situ ada empat ya mbak Antarpersonal, kalau antarpersonal itu maksudnya individu dengan individu Kemudian perusahaan dengan masyarakat luas Kemudian antara organisasi dengan organisasi Kemudian yang keempat antarbudaya yang berbeda Nah ini bagus nih sambil ditanyain Ya ayo jawab yang lain Jawabnya benar-benar, udah ditodong nilai Gak apaan, ini apa namanya Emang yang paling bagus pada saat Apa namanya, Anda mulai presentasi Melibatkan yang lain supaya ikut berpartisipasi juga Ayo, tadi pertanyaannya mbak Saya mau Mau coba jawab ya mis Kata mbak Lini, pertanyaannya Mengapa manusia berkelompok Saya coba jawab Yang pertama karena manusia adalah makhluk sosial Jadi dari situ manusia selalu membutuhkan manusia lain Terus manusia juga cenderung Mempertahankan dirinya Untuk mempertahankan dirinya gitu Jadi dia perlu orang lain Dalam satu kelompok Tolong-menolong Terus apa lagi emang? Mbak Dede silahkan Ya manusia kan saling tolong-menolong Saling bantu-membantu Jadi gak mungkin hidup sendiri Kadang-kadang juga Setiap manusia kan pasti punya tujuan Nah kadang-kadang itu Untuk mencapai tujuan yang dia ingin capai Dia juga butuh orang-orang lain Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut Betul? Terus? Terus aku lagi Coba Mbak Dede disimpulkan Mbak Dede Eh Mbak Dede lagi salam Mbak Leni Ya benar kata Mbak Iga lagi Kata Iga ya Karena manusia itu merupakan makhluk sosial Yang artinya tidak bisa hidup sendiri Dan pasti membutuhkan orang lain gitu Manusia itu harus hidup berkelompok Karena manusia tidak bisa hidup sendiri Dan harus hidup berkelompok atau bersama-sama Karena itu ya manusia makhluk sosial Oke jadi apa namanya Kalau manusia itu Apa namanya Pasti tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu ya Intinya ya Iya Oke Sip Terus lanjutin Mbak Leni Presentasinya Mbak Iya Di sini ada tujuan pembentukan kelompok Dalam komunikasi bisnis ya Ada empat tujuan Yaitu yang pertama Masukkan dari sudut pandang yang berbeda Artinya Memberikan kesempatan Memberikan kesempatan Perol yang masukkan dari banyak orang Dari sudut pandang yang berbeda Dan yang kedua itu Ikut berpartisipasi Memberikan kesempatan agar setiap orang Ikut berpartisipasi Mengingat adanya orang yang kita dibebani Tahu jawab Merasa tidak mampu Namun Gila dibebani pada kelompok orang tersebut Merasa mampu gitu Jadi ya Itu tadi Yang ketiga Pertukaran gagasan Biasanya Sebelum Menjadi tindakan Itu pasti Akan terjadinya Pertukaran gagasan Dan yang keempat itu Komitmen Dalam kegiatan Bisnis Biasanya Punya tujuan Yaitu Persaingan Persaingan Di antara Pelaku bisnis Yaitu Apa sih Memunculkan komitmen Yang lebih besar Itu Oke Apa namanya Ini ada Komitmen Ya Perjanjian Komitmen Perjanjian Perjanjian Tidak ada Rubal ini Ada 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 Sampai tiga Tidak Kalau di Whatsapp Berantap Kan soalnya Pasti Kelihatan Masuknya Pakai PPT Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yang keempat Itu komitmen Perjanjian Kayak perjanjian Gimana Gimana Mbak Sorry Komitmen Itu kayak Perjanjian Gitu Kayak Itu Hitam Di atas Pucing Bukan Jadi maksudnya Kalau yang disini Kenapa sih Orang itu Membentuk Kelompok Supaya Apa namanya Masing-masing Orang itu Mereka Ada Keterikatannya Ya Sebenarnya Bukan Kalau kontra Kan perjanjian Tertulis Gitu ya Kalau komitmen Itu Perjanjian Yang tidak Tertulis Gitu Tetapi Tujuannya Supaya Masing-masing Mereka Punya Tanggung jawab Karena punya tujuan Yang sama Jadi Karena punya tujuan Yang sama Ya Karena ada Kesamaan Dalam tujuan Makanya Ada komitmen Betul Mbak Lenny Ini yang menguasai Mbak Lenny Loh Terus jadi Lanjut lagi Atau Iya lanjut Kita lanjut Di dalam Komunikasi Bisnis Itu ada Beberapa Teori Yang akan Saya bahas Disini Yaitu Teori Atribusi Apa sih Teori Atribusi Itu Teori Atribusi Itu Mencoba Menggambarkan Komunikasi Seseorang Yang berusaha Meneliti Menilai Atau Menyimpulkan Sebab-sebab Dari suatu Tindakan Atau Yang dilakukan Orang lain Contohnya Kadang Kita nih Misalkan Saya sama Ayu Terus Kenalan Di jalan Kenalan nih Salaman Halo Saya Ayu Saya Leni Gitu Misalkan Terus Kadang Kita Baru Pertama Kali Ketemu Sudah Menyimpulkan Kalau Misalkan Orang ini Seperti ini Orang ini Baik Orang ini Tidak Sombong Seperti itu Lanjut ya Mis Jadi Apa namanya Kalau yang teori Atribusi Itu ada dua Apa namanya Ada dua teori Yang penting Itu mbak Atribusi Kausalita Sama Atribusi Kejujuran Atribusi Atribusi Apa Mis Kausalitas Kausalitas Itu sebab Akibat Kausal Sama Atribusi Kejujuran Atribusi Kejujuran Kausalitas 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 Kedengeran gak? Atribusi Kausalitas sama Atribusi kejujuran Oh Hahaha 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 Jadi maksudnya kausalitas itu Jadi apa namanya Orang itu Berkomunikasi itu karena dia Berusaha untuk memahami Kenapa sih orang itu Melakukan tindakan tertentu Jadi Misalnya kenapa kok Orang itu Bisa marah padahal Kita tuh ngomongnya Sesuatu yang Harusnya netral Jadi itu Apa namanya kalau teori atribusi Itu jadi dari Apa namanya Dasar itu dari atribut Atribut itu jadi sesuatu yang menyertai Nah jadi Kalau di dalam teori yang Di dalam komunikasi bisnis ini Yang pertama Kalau menurut Teori ini Kenapa sih orang itu Bertindak sesuatu Pasti ada penyebabnya Makanya itu disebutnya Kausalitas Nah penyebabnya bisa internal Maksudnya kalau internal itu di dalam Diri orang itu Jadi misalnya Memang orangnya sensitif Atau memang hal itu Apa namanya Yang menjadi trauma orang itu Atau penyebabnya Karena faktor eksternal Jadi Maksudnya dari situasi Atau dari kejadian tertentu Yang itu paham dulu gak Halo Nah itu Jadi yang itu yang pertama tuh Apa namanya Atribusi kausalitas Yang kedua Itu apa namanya Atribusi kejujuran Nah Jadi Kalau kejujuran itu Apa namanya Apakah memang Apa sih namanya Orang itu punya sense Apakah orang itu memang Berbicara secara Secara jujur Atau Sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu Melalui apa yang dia omongin Jadi istilahnya kayak apa sih Sesuatu yang tersurat gitu Nah itu kejujuran Jadi Jadi kayak gini Nah kalau di dalam komunikasi bisnis itu Jadi Misalnya apa ya Oh Yang paling gampang Wawancara kerja Pada saat orang datang Kita wawancara kerja Kemudian pasti di situ Kita akan melihat Kenapa sih Apa namanya Orang itu misalnya menjawab Ditanyakan Misalnya ditanyain Apa sih Yang menjadi Kelemahan Anda Itu kan biasanya Yang kalau ditanyain di dalam Apa namanya Di dalam wawancara kerja Nah nanti kalau misalnya Dijawab Oh kelemahan saya ABCD gitu ya Nah Biasanya yang wawancara kerja ini Akan mencari Kenapa kok orang ini Bilang kelemahannya ABCD Misalnya kelemahan saya adalah Saya orangnya Enggak bisa bangun pagi Gitu ya Nah terus Yang mau wawancara kerja itu Dia akan melihat Ini Kalau komunikasi antara individu ya Akan melihat Apakah Orang itu Apa namanya Kenapa kok dia menjawab Hal itu Apakah penyebabnya internal Atau penyebabnya external Nah kemudian yang kedua Ini orang ini Bicaranya jujur atau tidak Ya kan Eh paham gak Kalau yang ini Teori atribusi ini Konteksnya Iya Nah terus Apa namanya Biasanya Pada saat dia melihat Faktor internal atau eksternal Itu ada tiga hal tuh Yang pertama Apakah Apa sih yang sebenarnya Persepsi orang itu Terhadap situasi yang dihadapi Jadi misalnya Apa namanya Saya ini orang yang gak bisa bangun pagi Oh berarti persepsi orang ini adalah Ini orang Apa namanya Gak peduli apakah dia diterima atau enggak Sama si pewawancara gitu kan Ini persepsinya si pewawancara Karena kalau orang di pewawancara kerja Pasti dia akan Berusaha untuk memberikan impresi yang baik kan Nah itu maksudnya Jadi dilihat Apa namanya Bagaimana persepsinya Kemudian apakah Orang tersebut Akan konsisten gak Jadi misalnya Dia ditanya Pertanyaan yang Sama Eh sorry Pertanyaan yang berbeda Tapi sebenarnya tujuan yang sama Orangnya konsisten gak jawabnya Kemudian yang ketiga Dilihat Apakah Dia akan Melakukan tindakan yang sama gak Kalau misalnya Dia dihadapkan kepada situasi yang Sama Jadi misalnya Yang wawancara ini berubah Gitu ya Tapi yang ditanyakan Halnya yang sama Apakah nih orangnya konsisten Atau tidak Jadi biasanya itu yang dilakukan Oke Oke lanjut berarti Kalau gitu Mbak Dede Eh Mbak Dede Mbak Leni Aduh Mbak Leni Mbak Leni Gak ada Variable penting Dalam komunikasi Bisnis ya Yaitu yang pertama Sumber Atau Sumber Atau Komunikator Yaitu Merupakan Hal penting Dalam komunikasi Bisnis Karena Penerimaan Atau Penolakan Suatu pesan itu Yang Komunikasi Yang Suatu pesan Komunikasi Yang kita sampaikan Dikaitkan dengan Penilaian Suka atau Tidak suka Dan yang kedua itu Adalah pesan Pesan Dapat diatakan Sebagai suatu Berupa Bagasan Pendapat Informasi Atau Instruksi Yang disampaikan Komunikator Kepada orang lain Atau dari Suatu lembaga lain Dan yang ketiga Itu Penderima Penderima Biasanya Mempersiapkan Atau Sedang Mempersiapkan Pesan Yang Anda Kita Sampaikan Kemudian Kita Mempersiapkan Siapa Yang Menderima Pesan Itu Dan Yang Keempat Itu Konteks Dalam Hal Ini Biasanya Terjadi Ada Pertemuan Yang Sifatnya Formal Atau Dilakukan Seperti Mengatasi Kendala Kendala Yang Terjadi Di Dalam Suatu Bisnis Yang Kelima Itu Saluran Maksudnya Saluran Penentuan Saluran Komunikasi Itu Akan Divergunakan Tergantung Pada Variable Pesan Atau Variable Penerimanya Bila Si Penerima Itu Adalah Sejumlah Besar Orang Yang Tidak Berdiam Di Suatu Tempat Saluran Saluran Media Masanya Akan Kita Pilih Media Yaitu Dengan Saluran Ya Saluran Komunikasi Media Masa Tapi Semisalkan Sebaliknya Kita Memilih Komunikasi Yang Menggunakan Kata Puka Terus Yang Keenam Yaitu Efek Efek Yaitu Biasanya Terjadi Ketika Misalkan Kita Menonton Televisi Menonton Iklan Iklan Suatu Produk Kita Ngomong Mau beli Ini Misalkan Disini Tidak ada Ada Itu Di Halaman Oh Ya Udah Terus Mbak Iya Misalkan Kita Butuh Barang Atau Produk Apa Misalkan Ada Tiba Tiba Di Televisi Oh Ada Produk Ini Bagus Buat Muka Nah Saya Mau beli Ini Seperti Celentusan Itu Yaitu Efek Komunikasi Itu Adalah Efek Komunikasi Seperti Oke Sip Ada Pertanyaan Dari Sini Kalau Tidak ada Lanjut Meleni Oke Lanjut Slide Berikutnya Itu Lima Ruang Lingkung Komunikasi Bisnis Yaitu Ada Lima Yang Pertama Itu Bentuk Komunikasi Oral Bentuk Komunikasi Itu Ada Beberapa Oral Komunikasi Yang Pertama Oral Komunikasi Return Komunikasi Gestural Komunikasi Dan Signal Komunikasi Kalian Tau Nggak Apa Itu Oral Komunikasi Jangan Jangan ketau Mbak Dijawab Oral Komunikasi Oral Itu Ya Mulut Oral Mulut Ya Maksudnya Dari Mulut Kemulut Gitu Cuman Mulut Kemulut Ya Ya Berbicara Mulut Kemulut Ya Oke lanjutkan Oral Oral Komunikasi Itu Biasa Yang Digunakan Komunikasi Lisan Baik Baik Dengan Rekan Bisnis Kita Maupun Dengan Orang Lain Masyarakat Dengan Karyawan Seperti itu Dengan Ros Kita Menggunakan Komunikasi Lisan Dan Yang Kedua Itu Return Communication Itu Komunikasi Tulisan Biasanya Kita Harus Mampu Menulis Dengan Baik Menggunakan Bahasa Yang Santun Juga Punya Pola Pikir Yang Jelas Juga Komunikasi Bisnis Dengan Return Communication Biasanya Dapat Dipersiapkan Dengan Lebih Lama Susunan Kalimatnya Dapat Di Perbaiki Dan Ditambah Grafik Gambar Dan Sebagainya Tapi Ada Kelemahannya Juga Yaitu Tidak Terlihat Feedback Atau Sudah Apa sih Kayak Apa sih Ini Speedback Kayak Bukan balik Seperti itu Maksudnya Tidak Bisa Ngelihat Emosi Dari Orang Yang Menyampaikan Komunikasi Ya betul Seperti itu Terus Oke Yang Ketiga itu Gestural Communication Gesture Atau Bahasa Tubuh Ya Seperti Misalnya Kita Berkomunikasi Sama Mis Misalkan Dengan Tata Muka Kita Bisa Lihat Wajahnya Seperti Apa Intinya Seperti Apa Cara Dia Seperti Apa Kita Suka Apa Enggak Cara Dia Berbicara Seperti Itu Gitu Dan Yang Terakhir Itu Signal Communication Apa Signal Communication Ada Yang Tau Enggak Itu Mungkin Sekarang Kan Jamannya Global Kayak Gitu Ya Mungkin Apa Pakai Pakai Internet Atau Gimana Gitu Mungkin Halo Yang Yang Lain Ya Malin Lusang Ya Signal Communication Itu Biasanya Menggunakan Signal Itu Contohnya Misalkan Kayak Di Supermarket Atau Shopping Center Gitu Biasanya Kan Ada Kayak Cahaya Tulisannya Misalkan Indomaret Alphamart Gitu Kan Terus Pintunya Kebuka Gitu Kan Kalau Kita Mau Masuk Ke Supermarket Itu Alphamart Itu Menandakan Misalkan Kayak Selamat Datang Gitu Kepada Setiap Pengunjung Kayak Gitu Jadi Bukan Signal Bukan Signal Itu Bukan Signal Internet Internet Atau Jadi Kalau Apa Namanya Signal Communication Itu Kayak Apa Namanya Kalau Dari Mana Kita Tahu Kalau Itu McDonald Dari Lambang Selain Lambang Jadi Kita Tahu Disitu Ada Restoran McDonald Gambar Badut Karena Ada Badut Kemudian Ada Logo M Terus Apa Lagi Bangunan Terus Ada Cikernya Ada Gambar Cikernya Ada Warnanya Nah Itu Yang Maksudnya Signal Communication Jadi Apa Namanya Bukan Papan Namanya Tetapi Tanda-tanda Yang Membuat Orang Itu Begitu Melihat Oh Itu McDonald Oh Itu Kentucky Jadi Jadi Ciri Khas Bukan Iya Betul Tapi Ciri Khas Itu Bisa Dibangun Label Gitu Tapi Bukan Label Jadi Kalau Signal Itu Bisa Dari Cahaya Lampunya Bisa Dari Apa Namanya Bangunannya Dari Pemilihan Warna Oh Yey Ini Kayak Karakter Nya Gitu Ya Iya Karakter Suatu Perusahaan Nah Terus Sudah Gitu Kayak Karakteristik Orang Yang Menyambut Kemudian Satpam Atau Misalnya Cara Greeting Selamat Pagi Selamat Siang Itu Yang Dimaksud Signal Communication Oke Terima 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 Oke Yang Kedua Itu Keterampilan Komunikasi Ya Pasti Ya Ini Kalian Sudah Paham Pasti Dengan Cara Merasa Mendengar Baca Mengobservasi Menghayati Berpikir Dan Memahami Itu Kita Dapat Berkomunikasi Dengan Orang Nah Apa Sih Faktor Psikologisnya Yaitu Personalitinya Pribadi Kita Terima Lihat Lanjut Terus Apa 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 Apareance Yang mana Appearance 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 Penampilan Penampilan Reputasinya Terus Cara Berpakaian Kita Kematangan Kematangan Dilihat Dari Apa 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 Jadi Maksudnya Pada Saat Kita Berkomunikasi Itu Tergantung Dari Personality Jadi Kepribadian Orang Apakah Orangnya Ini Ramah Ataukah Orangnya Ini Pemalu Ataukah Orang Ini Pemarah Ataukah Memang Orang Ini Tegas Jadi Itu Personality Kemudian Juga Di dalam Komunikasi Bisnis Itu Ada Penampilan Jadi Kadang-kadang Supaya Orang Itu Lebih Percaya Makanya Kalau Sales Itu Biasanya Pake Bajunya Dia Akan Pake Dasi Pake Baju Yang Rapi Yang Menunjukkan Bahwa Dia Mewakili Apa Yang Dia Jual Itu Appearance Jadi Orang Begitu Ngeliat Oh Ini Orang Pas Ini Sales Atau Cuman Kita Ngeliat Aja Kita Tau Oh Ini Orang Pasti Punya Jabatan Di Perusahaan Ini Dia Direktur Appearance Atau Reputasi Reputasi Itu Apa Tadi Apa Reputasi Reputasi Itu Nilai Diri Bukan Nilai Diri Apa Reputasi Kedudukan Kedudukan Sebenarnya Bukan Kedudukan Tetapi Reputasi Itu Jabatan Apa Namanya Citra Betul Citranya Seseorang Kemudian Dressing Cara Berpakaian Kemudian Kalau Kematangan Itu Maksudnya Kalau Orang Itu Dia Pribadinya Matang Pada Saat Dia Berkomunikasi Kalau Ada Orang Yang Memprovokasi Supaya Dia Marah Supaya Dia Menunjukkan Emosi Semakin Matang Seseorang Biasanya Dia Tidak Akan Terpengaruh Dengan Provokasi Provokasi Yang Ada Itu Maksudnya Kematangan Dia Akan Berpengaruh Pada Saat Dia Berkomunikasi Terima kasih Lanjut Lagi Mbak Oke Lanjut Yang Kempat Itu Proses Komunikasi Di Dalam Proses Komunikasi Itu Biasanya Ada Sumber Komunikasi Komunikatornya Pesannya Channel Terus Efeknya Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Dan Komunikannya Atau Penderita Pesannya Dan Yang Kelima Itu Ilmu Penunjang Bisa Dibantu Dengan Ilmu Kayak Bahasa Psikologi Sosiologi Dan Teknologi Apa Apa Maksudnya Ilmu Penunjang Ilmu Seperti Bahasa Biasanya Bagaimana Menyusun Kata-kata Yang sederhana Sistematis Sehingga Orang Dapat Mudah Mengerti Dan Mudah Dipahami Yang Kedua Itu Psikologi Psikologi Bagaimana Kita Memahami Kondisi Jiwa Jiwa Atau Jiwa Orang Yang Sedang Kita Ajak Berkomunikasi Ajak Ajak Berbicara Bisa Jadi Mempengaruhi Orang Lain Atau Mencapai Tujuan Perusahaan Untuk Lebih Efektif Dan Efisien Dan Yang Ketiga Itu Sosiologi Sosiologi Itu Bisa Dalam Budaya Dan Stratifikasi Sosial Yang Berbeda Merlukan Komunikasi Bisnis Yang Berbeda Dan Yang Terakhir Itu Teknologi Teknologi Komunikasi Terus Berkembang Sampai Sekarang Itu Menyebabkan Kita Menjadi Ikut 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 Dalam Menguasai Atau Berusaha Menguasai Teknologi Seperti Sekarang Internet Atau Komputer Hal Teknologi Lainnya Jadi Maksudnya Ilmu-ilmu Penunjang Ini Kalau Kita Pengen Berhasil Di Dalam Melakukan Komunikasi Bisnis Kalau Kita Menguasai Bahasa Lebih Banyak Kemudian Psikologi Itu Jadi Kemampuan Kita Untuk Memahami Seseorang Jadi Kayak Kita Bisa Membaca Pernah Nonton Film Bukan Membaca Pikiran Membaca Apa Namanya Apa Yang Apa Yang Sebenarnya Dia Ya Bisa Juga Dibilang Membaca Pikiran Jadi Kita Bisa Membaca Orang Itu Tanpa Harus Ngomong Tetapi Kita Tahu Sebenarnya Apa Yang Dia Rasakan Itu Psikologi Kemudian Kalau Sosiologi Itu Ilmu Tentang Masyarakat Jadi Kita Tahu Bagaimana Melakukan Pendekatan Budaya Kalau Kita Harus Ngomong Dengan Misalnya Dengan Orang Di Apa Namanya Di Pelosok Gitu Ya Kemudian Atau Orang Yang Pendidikannya Sangat Tinggi Atau Justru Malah Orang Yang Tidak Berpendidikan Itu Sosiologi Sangat Membantu Untuk Kita Berkomunikasi Yang Terakhir Teknologi Maksudnya Pada Saat Kita Melakukan Komunikasi Bisnis Kalau Kita Menguasai Teknologi Maka Kita Akan Bisa Menjangkau Jauh Lebih Banyak Orang Lagi Di Dalam Komunikasi Bisnis Oke Oke Lanjut Mbak Lening Ya Lanjut Ya Beberapa Hal Yang Tiga Hal Ini Erot Kaitannya Dengan Komunikasi Bisnis Yaitu Yang Pertama Perilaku Kepemimpinan Perilaku Kepemimpinan Itu Tersanggup Pada Tindakan Tindakan Seorang Pemimpin Yang Mengatur Suatu Perusahaan Mengatur Manajemen Mengatur Kelompok Atau Organisasinya Untuk Mencapai Tujuannya Peran Pemimpin Itu Peran Pemimpin Di Sini Peran Yang Penting Dalam Semua Peran Yang Berpengaruh Pada Kemampuan Atau Membawa Upaya Untuk Mencapai Tujuan Kelompok Atau Organisasi Tersebut Dan Yang Kedua Itu Menghadapi Perbedaan Budaya Dalam Dalam Suatu Organisasi Semakin Penting Karena Kesuksesan Atau Keberhasilan Perusahaan Itu Dilihat Dari Bagaimana Kita Saling Memahami Budaya Satu Sama Lain Dan Perusahaan Biasanya Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tanpa Bantuan Individu Yang Berlatar Belakang Budaya Yang Berbeda Dengan Status Sosial Yang Berbeda Pendidikan Yang Berbeda Mungkin Dari Agama Sampai Jenis Selami Juga Berbeda Seperti Contohnya Misalkan Pernas Pernas Saya Alami Waktu itu Saya Kebetulan Bekerja Di Di Kota Subang Daerah Subang Disitu Saya Posisinya Sedang Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Pelayanan Yaitu Ketika Saya Sedang Waktu Jam Istirahat Di Luar Ada 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 Abang Abang Yang Menjual Buah Nah Terus Saya Pengen Atau Ingin Beli Buah Mangga Buah Mangga Di Daerah Saya Di Indramayu Kebetulan Namanya 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 Pelem Ata Mangga Ya Biasanya Orang Indonesia Pakai Bahasa Indonesia Saya Disitu Di Daerah Subang Menggunakan Bahasa Indonesia Pas Saya Beli Bang Beli Mangganya Satu Gitu Kan Dikupas Ya Dikupas Ya Gitu Terus Kata Abangnya Mangga Apa Gitu Mangga Apa Ya Mangga Bang Itu Mangga Saya Tunjuk-tunjukkan Buah Mangga Nah Ternyata Menurut Orang Sunda Mangga Itu Adalah Buah Maksudnya Buah Buah-buahan Mangga Itu Buah-buahan Tapi Kalau Menurut Saya Mangga Itu Buah Mangga Gitu Gimana 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 Kalau Menurut Orang Sunda Mangga Itu Artinya Silah Mangga Itu Silahkan Mangga Itu Buah Mangga Itu Dalam Bahasa Sunda Buah Bukan Silahkan Bukan Mangga Itu Buah Buahan Terus Aku Orang Sunda Silahkan Kalau Buah Mangga Nah Mangga Oh Maksudnya Kalau Namanya Mangga Itu Semua Buah Dibilangnya Mangga Gitu Ya Kalau Di Sunda Oh Oke Oke Jadi Mangga Itu Buah Buahan Kata Dia Buah Buah Apa Kata Dia Gitu Kan Terus Saya Jawab Ya Mangga Itu Buah Mangga Menurut 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 Mangga Buah Mangga Saya Mau Beli Buah Mangga Tapi Kata Dia Mangga Buah Apa Apa Yang Kamu Mau Beli Buah Apa Seperti Itu Mungkin Dia Pikir Silahkan Silahkan Gitu Bukan Maksudnya Mangga Itu Kalau Di Sunda Mereka Ngomong Semua Jenis Buah Itu Adalah Mangga Saya Orang Sunda Ya Masa Ya Salah Berarti Mala Ini Gimana Itu Beneran Saya Pernah Alamin Sendiri Dan Tempat Saya Teman Saya Yang Bekerja Disini Orang Sunda Juga Dan Dia Bilang Iya Mungkin Karena Sundanya Mungkin Sunda Asli Ya Mungkin Sunda Asli Dari Nah Ini Mas Alam Masalah Perbedaan Budaya Gitu Ya Seperti Itu Jadi Jadi Berdebat Gitu Nah Temu Beli Buah Apa Gitu Kata Abangnya Buah Maaf Bang Itu Saya Ditunjuk Akhirnya Saya Tau Jadi Di Bahasa Sunda Mangga Itu Adalah Buah Gitu Ya Mungkin Di Suatu Tempat Aja Kalau Tempat Saya Yang Mangga Silahkan Ya Ini Apa Namanya Ini Pengalamannya Mbak Dede Jadi Ya Sudahlah Ini Pengalamannya Mbak Lenny Tapi Kan Disebut Orang Sunda Soalnya Orang Sunda Kan Banyak Kayak Gitu Nah Ini Yang Namanya Persepsi Ini Yang Namanya Persepsi Dan Perbedaan Gunanya Daerah Itu Aja Iya Kebetulan Iya Ketemunya Iya Oke Kemudian Lanjut Yang Yang Ketiga Itu Ada Pelanggaran Etika Dalam Bisnis Apa Pelanggaran Etika Dalam Bisnis Itu Biasanya Kita Kayak Ada Di Dalam Bisnis Itu Biasanya Ada Pasti Penipuan Ada Ada Suap Pasti Ada Terus Pencurian Kayak Paksaan Juga Ada Biasanya Kita Kayak Bisnis Apapun Kadang Hati-hati Ada Penipuan Seperti Itu Apa Sih Kurang Mempercayai Misalkan Apa Kayak Kita Misalkan Beli Barang Kadang Kadang Yang Misalkan Yang Yang Apa Sih Yang Diperlihatkan Di Sosial Media Itu Bagus Kita Kan Mau Beli Misalkan Kita Beli Ternyata Datangnya Wah Gak Sesuai Dengan Gambar Gitu Nah Itu Salah Satu Penipuan Duga Gitu Betul Terus Apa Namanya Jadi Apa Namanya Di Dalam Komunikasi Bisnis Ini Yang Harus Di Atas Masalahnya Kalau Di Dalam Komunikasi Bisnis Perusahaan Terutama Dia Melakukan Pelanggaran Etika Maka Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Tim Komunikasi Perusahaan Untuk Mengatasi Dampak Negatif Dari Pelanggaran Etika Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Itu Nanti Fungsinya Komunikasi Bisnis Oke Kalau Berguna Mengatasi Dampak Komunikasi Di Perusahaan Itu Jatuhnya Kayak Jadi Jadi Apa Profetik PR Kan Gitu Iya Memang Apa Namanya Tetapi Ini Yang Nanti Banyak Dihadapi Oleh Perusahaan Itu Di Dalam Komunikasi Bisnis Ini Masalah Pelanggaran Etika Bahwa Perusahaan Melakukan Pelanggaran Etika Kemudian Harus Diperbaiki Gitu Oleh Orang-orang Yang Bekerja Di Bagian Komunikasi Jadi Istilahnya Jadi Istilahnya Kayak Public Relations Gitu Oke Lanjut Lagi Terakhir Nih Terima 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 Bagus Itu Bagus Mbak Lenny Kenapa Karena Pada Saat Kita Presentasi Kemudian Ada Orang Yang Bertanya Itu Berarti Orang Itu Memperhatikan Apa Yang Kita Presentasikan Oke Good 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 Malenny Yeay Mohon dimaklumin Mis Saya Ini Kok Apa Namanya Saya Tidak Saya Tidak Menilai Itu Baik Atau Buruk Menurut Saya Kesempatan Untuk Bisa Presentasi Itu Selalu Baik Untuk Kita Bisa Latihan Mis Mis Aku Mau Tanya Kan Tadi Kata Mis Kalau Misalnya Presentasi Terus Ada Yang Bertanya Berarti Itu Apa Yang Kita Sampaikan Itu Mereka Memperhatikan Audiencenya Kalau Misalnya Tidak Ada Yang Bertanya Tapi Saking Mereka Saking Ngertinya Gitu Itu Gimana Ada 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 Yang Seperti Itu Tapi Biasanya Sekalipun Kita Sudah Menjelaskan Dengan Sangat Jelas Kalau Misalnya Memang Presentasi Kita Menarik Pasti Ada Orang Yang Akan Bertanya Karena Mereka Pengen Tahu Lebih Jauh Mungkin Pertanyaannya Bukan Apa Yang Dia Terangit Tetapi Apa Yang Berhubungan Dengan Apa Yang Lagi Dia Presentasikan Sama Sama Oke Selanjutnya Ini Mana Si Si Abang Ini Kok Ilang Tidur Waduh Bising Action Pumaha Ini Wah Iya Sudah Tidak Ada Masihnya Sudah Keluar Wah Kacau Iya Iya Ini Cuma Kita Masa Fitri Masih Ada Di Jam 10 Udah Tidur Iya Kali Orang Lagi Belajar Tahan Dulu Ya Bener Nggak Oke Mbak Sa Fitri Oke Gimana Gimana Sampai Treselan Enggak Minggu Dekan Hari Ini Sampai Jam Sampai Jam Berapa Sampai Jam Setelah 11 Tapi Ini Saya Hapinya Nggak Bisa Nggak Dimungkinkan Untuk Ini Apa Putus Oh Terus Mau Gimana Atau Mau Minggu Depan Nggak Bapa Sekarang Kalau Emang Masih Ada Waktu Saya Oke Masih Masih Ada Waktu Masih Masih Ada Waktu Tapi Saya Nggak Bisa Maksudnya Hp Saya Itu Nggak Bisa Buat Ya Waktu Putus Putus Beneran Oh Gapapa Saya Masih Bisa Denger Mbak Savitri Iya Saya Juga Ini Maksudnya Saya Tuh Nggak Bisa Ini Untuk Show Presentation Tuh Nggak Nggak Nanti Ini Dari Saya Nanti Saya Yang Ini Apa Namanya Operate Untuk Powerpoint Mbak Savitri Lihat di Whatsapp Aja An Mis Sudah Bagi Di Whatsapp Tuh Oke Oke Silahkan Mbak Kalau di Aku Nggak Kalau Masih Bisa Dengan Mbak Oke Sekarang Bisa Dimulai Masuk Kemudu Dua Komunikasi Dalam Organisasi Bisnis Pertama Saya Ingin Bertanya Kepada Teman-teman Semua Satu Atau Dua Kata Apa Yang Kalian Pikirkan Ketika Mendengar Kata Bisnis Mohon Dari Siapa Dulu Apa Apa Mbak Dari Kata Apa Bisnis Oh Bisnis Apa Yang Anda Pikirkan Kalau Mendengar Kata Bisnis Gitu Pertanyaannya Mbak Saya Oke Bisnis Itu Usaha Menjual Barang Bisa Usaha Menjual Barang Yang dilakukan Perorangan Sekolah Orang Atau Organisasi Oke Itu Mensetnya Mbak Dreni Sekarang Ayo Aku Ya Bisnis Sama Sih Sama Kurang Lebih Mainsetnya Sama Terus Mbak Dreni Bisnis Bisnis Itu Ya Kayak Gitu Usaha Berus Usaha Untuk Mendapatkan Pundi-pundi Uang Profit Maksudnya Profit Oke Iya Profit Kayak Gitu Pundi-pundi Uang Terus Kita Harus Usaha Melalui Misalnya Dari Perusahaan Ataupun Melalui Internet Ataupun Apa Kayak Gitu Menurut Aku Oke Thank you Ini Semua Sudah Mantap Bisnis Itu Usaha Duh Usaha Apa 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 itu Tadi Jasa Kayak Gitu Sebenarnya Saya ingin Bertanya Dulu Kepada Miss Jadi Bisnis Itu Kan Dari Kata Esensi Bahasa Inggris Itu Bisnis Itu Bukan Cuman Gitu Tapi Bisnis Itu Adalah Urusan Apakah Kita Komunikasi Bisnis Apakah Terpatok Pada Usaha Perusahaan Badan Usaha Atau Organisasi Terus Saya ingin Apa Segmentasi Yang Jelas Antara Itu Bisnis Itu Apakah Usaha Doang Atau Bagaimana Itu Thank you Gimana 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 Kalau Bisnis Itu Kan Adalah Usaha Yang Dilakukan Oleh Baik Perorangan Maupun Perusahaan Untuk Dia Menjual Barang Atau Jasa Nah Tujuan Utamanya Kalau Bisnis Itu Adalah Keuntungan Atau Labak Itu Kalau Bisnis Jadi Kalau Misalnya Komunikasi Bisnis Berarti Komunikasi Yang Dilakukan Pada Apa Namanya Di Dalam Usaha Untuk Memperoleh Keuntungan Atau Laba Itu Kalau Apa Namanya Istilah Usaha Untuk Menjual Dan Mendapatkan Laba Keuntungan Oke Kita lanjut Boleh Berarti Maksudnya Yang tadi Safitri Bilang Itu Urusan Maksudnya Urusan Dalam Hal Bisnis Juga Bisnis Jadi Apa Namanya Kalau Gampang Ya Ini Soalnya Ngomongnya Kan Sering Banyak Kalau Kita Dengar Orang Bully Ngomong Mind Your Own Business Gitu Kan Ya Jadi Urus Saja Urusan Lu Sendiri Yang Mengedatangkan Keuntungan Buat Kamu Sendiri Maksudnya Jadi Bisnis Itu Bukan Urusan Sebenarnya Tetapi Apa Namanya Usaha Iya Usaha Kemudian Ada Profitnya Makanya Kan Ada Yang Namanya Perusahaan Yang Apa Namanya Profit Oriented Itu Dibilang Bisnis Kalau Non Profit Oriented Bukan Perusahaan Bisnis Perusahaan Yang Non Bisnis Gitu Lanjut Ini Sudah Sampai Ke Slide Yang Pertama Saya Gak Bisa Lihat Slide Nggak Pas Lihat Di Whatsapp Lihat Di Whatsapp Nanti Kan Saya Akan Bagikan Untuk Link Apa Namanya Youtube Jadi Nanti Kalau Misalnya Mau Lihat Bisa Dilihat Youtube Oke Terus Kegiatan Belajar Belajar Satu Bentuk Komunikasi Dalam Organisasi Bisnis Saya Ambil Ke Bisa Besarnya Jadi Komunikasi Dalam Organisasi Bisnis Itu Yang Akan Kita Pelajar Itu Adalah Apanya Sih Komunikasi Bisnis Adalah Istilah Untuk Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menjadi Anggota Atau Bagian Langsung Dari Sebuah Organisasi Dalam Ruang Lingkup Komunikasi Internal Memiliki Banyak Fungsi Terutama Pada Bidang Managerial Berupa Organizing Controlling Educating Motivating Dan Sebagainya Tipe-tipe Komunikasi Di Dalam Sebentar Dulu Jadi Dalam Sebuah Organisasi Bisnis Itu Komunikasi Itu Merupakan Sebuah Alat Betapa Pentingnya Komunikasi Itu Hingga Digambarkan Komunikasi Sebenarnya Seperti Life Blood Komunikasi Itu Ibarat Darah Di Dalam Tubuh Bisa Kalian Bayangkan Gak Komunikasi Kalau Ada Orang Stroke Stroke Terus Mengalami Kelumpuhan Apa Yang Terjadi Kenapa Bisa Stroke Karena Darah Itu Tidak Mengalir Lancar Engga Karena Darah Itu Tidak Mengalir Lancar Sehingga Terjadi Kegagalan Kegagalan Nah Sampai Di Dalam Organisasi Itu Komunikasi Itu Kan Membagikan Darah Dan Organisasi Itu Membagikan Tubuh So Kalau Di Dalam Organisasi Itu Apa Komunikasinya Gak Lancar Kayak Tubuh Tadi Dia Bisa Stroke Dia Bisa Lumpul Nah Ini Kenapa Tiba 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 Putus Halo 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 Bisa Bisa Dengar Suara Saya Halo Halo Ini kenapa bisa tiba-tiba Pada keluar semua Masa Fitri Ini Mbak Lenny kemana Kok hilang Kok tiba-tiba Belum belum Nah ini baru muncul Tetap si abang gak muncul ini Oke Ayo lanjut Mbak Tidak so good makanya ada ada yang jelasin mbak makanya ya mbak Srafitri selamat menikmati selamat menikmati jadi pokoknya kalau lisan itu maksudnya orangnya itu ketemu langsung kemudian ngomong gitu itu lisan jadi maksudnya kalau lisan itu kita ngomong langsung itu lisan apa bisa 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 jadi kalau apa namanya feedbacknya itu orang itu paham apa yang kita sampaikan jadi feedback itu itu bukan berarti bahwa orang itu harus ngomong gitu ya tetapi kalau orang itu memahami jadi apa yang kita sampaikan itu sampai ke dalam otaknya mereka ya itu berarti komunikasi kita berhasil lanjut mbak yang keketip yang pakai tulisan yang pakai aksara seperti itu terus ada komunikasi lisan dan tertulis seperti televisi siaran terbatas presentasi film presentasi slide seperti sekarang ini lisan dan tertulis jadi ada lisan ada tulisannya ya terus yaudah itu deh terus yang keempat ada visual ini kalau di semisal dalam komunikasi bisnis itu visual banget ini yang di yang di apa dimanfaatkan itu visual banget bisa kasih contoh enggak kenapa bisa kasih contoh enggak apa komunikasi yang dimanfaatkan visual doang contohnya itu kayak perusahaan yang menjual produk pakaian via instagram misalnya kan yang menonjolkan yang mereka menunjukkan itu produknya dari visual banget misalnya modelnya memperagakan bagaimana produk mereka kelebihannya apa itu dari visual jadi visual itu maksudnya gambar ya ada gambarnya iya nih kayak yang jual di instagram itu kan pakai foto orang gambar yang gimana gitu yang biar menarik semenarik mungkin cara-cara itu mengkomunikasikan produk mereka ke halayang nah kalau non-verbal kalau non-verbal itu melinflusi gerak tubuh ekspresi wajah gerak kering penggunaan ruang dan waktu jadi kalau misalnya kalian apa di presentasi gitu kalian pasti pakai gerak tangan gitu masih kayak kalau gerakan ini mendukung kalian untuk mengekspresikan apa yang kalian sampaikan iya itu masih bisa iya betul jadi kalau maksudnya non-verbal itu apa namanya nggak perlu ngomong nggak perlu ditulis tetapi hanya melalui gesture atau apa namanya tanda-tanda tertentu orang itu sudah paham jadi kayak misalnya orang itu nggak ngomong tapi kita bisa tahu dari ekspresi mukanya kalau orang itu marah itu non-verbal jadi kita marah nggak usah memang gitu ya dengan tapi kita menunjukkan muka kita aja orang udah tahu bahwa kita itu marah saya lagi marah nih kamu nggak lihat saya lagi marah itu namanya verbal mbak kalau non-verbal itu kayak ini nih kayak si abang ini tiba-tiba hilang ini oke lanjut lanjut mbak Capitri selanjutnya adalah komunikasi dan manajemen organisasi di komunikasi di komunikasi bisnis itu ada dua jenis komunikasi komunikasi internal dan komunikasi eksternal inter artinya dalam dalam itu jadi komunikasi internal itu ya komunikasi yang ada di dalam organisasi orang-orangnya ya aku otak biasanya tuh aku otak dari komunikasi dari komunikator dari komunikan maksudnya tuh orang-orang dalam dalam organisasi itu kemudur 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 organisasi ngerti enggak ngerti mbak nah ini nih hati-hati pada saat kita presentasi jangan sampai nganceng nanti takut masal fitri ya kan pasti ada masing terutamanya nah terus mbak nah inter itu dalam sudah jelas kan terus kita bahwa satu lanjut itu ada ekstern ekstern itu ya luar nah luar itu di luar organisasi kayak misal siapa sih orang-orang yang ada di luar organisasi tapi terlibat di dalam komunikasi yang akan kita jalin itu contohnya tuh apa coba yuk masyarakat contohnya tuh antara PR sama masyarakat oke terus iya bakal betul itu siapa lagi sih om terus balik kita coba kasih contoh balik nih ade-adek kasih contoh kasih contoh satu-satu oke jumpanya ngopi yang ada di luar luar oke iya intinya itu udah pada ngertilah ya iya intinya itu orang-orang luar termasuk lah distributor lah terus apa ini distributor distributor ya di dalam eksternal dong eksternal sih eksternal distributor itu eksternal karena dia di luar organisasi atau di luar pusat oh kalau itu sih pemilik saham mis produksi apa pemilik saham pemilik saham mis kalau pemilik saham internal itu kayaknya ada ada apa namanya dibahas kan yang stakeholder di dalam organisasi kalau eksternal kan udah jelas komponen-komponennya itu sasarannya ini ini aja nih terus kita masuk kembali lagi di internal di internal itu dibagi ke dalam dua sebenarnya ada dua doang ya ada komponasi formal tiga di sini galak banget dia tuh dia tuh miss apa orangnya iya masa fitri lanjut ma maaf ya keren keren sih kayak pengetah kali itu ada dua jadi ada komunikasi formal dan komunikasi informal atau non-formal seperti itu ya jadi komunikasi formal formal ambil kata ambil kata formal itu loh formal itu kan ya identik dengan istilah resmi selain resmi apalagi ya formal itu apalagi sih terstruktur iya terstruktur organisasi banget gitu lah resmi terstruktur intinya ada peranan-peranan yang diambil yang diambil oleh apa ini yang ikut komunikasi itu dia pake peranan gitu misalnya ada pake label japan label atasan bawahan atau mungkin itulah intinya memainkan peran ya gak sih miss bantu dong betul betul ya jadi kalau namanya formal itu apa namanya resmi jadi biasanya ada strukturnya kemudian ada siapa melapor kepada siapa gitu jadi ada instruksinya dan biasanya dilakukan di dalam apa namanya hubungan kerja itu formal jadi ada apa namanya sudah direncanakan bahwa komunikasi itu pasti akan terjadi yang berkait di dalam formal tersusun dan tercamat ya mungkin seperti itu dan ada pertanyaan informal oke lanjut lanjut terus selanjutnya adalah komunikasi informal menurut teori yang saya nanya di buku komunikasi informal itu justru sangat apa ini sebenarnya untuk melihara hubungan antara sama anggota organisasi contoh apa ya kalau di dalam organisasi itu komunikasi informal itu ngobrol bareng terus ada grup WhatsApp itu ngerti gak sih ada kalau semisal kantor itu pada bikin WhatsApp berbagi informasi eh besok ada meeting nih gini gini justru katanya menurut buku itu bentuk komunikasi yang gak formal ini justru bisa mengumpulkan informasi lebih banyak bisa mengumpulkan apa ya informasi informasi yang gak banyak yang lebih banyak tapi yang mungkin ya namanya juga dari informal kadang dari satu mulut ke mulut lain udah beda arti udah beda ini penyampaian kayak semisal Ayu nih dapet setelah rumor eh besok garam naik terus gue dibagi kantor-kantor nih ini kantor udah diumumin garam naik garam naik tapi apa informas hasil informasinya itu biasanya bias maksudnya tuh kayak dibida orang beda cara penyampaian ngerti gitu-gitu ini si bang Morrison sudah muncul lagi nih katanya gak enak badan oh gitu kasih garam aja biar enak aku cabut kuyuan ya katanya gak enak badan oke oke terus yang ketiga komunikasi informal ijim dulu sama miss apa gimana iya udah ngomong saya terus lanjut mbak yang non formal oh ini ini maksudnya proses komunikasi antara komunikasi formal dan informal bukan non formal ya salah ini berarti gak ada yang non formal ya miss bukan-bukan jadi namanya non formal itu dia tuh antara dua ini formal sama informal kalau disini kan dia tulisannya nih antara yang formal dengan yang non formal padahal maksudnya yang formal dan informal jadi kalau informal itu komunikasinya tidak direncanakan terus udah gitu tidak apa namanya tidak tidak diatur dan tidak ditentukan oleh organisasi nah kalau yang non formal itu ada in between antara formal dengan informal jadi kalau yang non formal itu adalah komunikasi antara pribadi dengan pribadi atau antara orang-orang yang ada di dalam perusahaan tetapi sifatnya itu bukan karena ada garis perintah atau karena hubungannya dengan pekerjaan jadi sifatnya pribadi jadi informal itu tidak diatur ya miss kalau informal gak diatur kalau non formal itu dia komunikasi antara pribadi yang ada di dalam perusahaan bedanya sama sebenarnya berarti garis besarnya antara informal sama non formal itu gimana nih miss kalau informal itu jadi kayak komunikasinya itu bisa dengan banyak orang di dalam apa namanya di dalam organisasi tetapi pada saat mereka berkomunikasi itu gak diatur jadi gak direncanakan kayak misalnya ngobrol pada saat lagi makan siang itu sifatnya informal atau pas lagi minum teh bareng itu informal kalau non formal nah kalau non formal jadi misalnya antara apa namanya antara sekretaris dengan sekretaris gitu ya kemudian mereka lagi ngomongin bosnya itu non formal jadi sifatnya pribadi antar pribadi gitu oke 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 topiknya mungkin ya miss jadi kalau informal itu sifatnya bisa lebih banyak gitu ya orangnya kalau non formal itu biasanya antara pribadi dengan pribadi gitu menggunjing ya gak cuman menggunjing bisa juga misalnya ngomongin tentang masa depan lagi pacaran di dalam organisasi gitu macam-macam intinya topiknya mungkin di luar dari itu ya miss iya jadi pokoknya hubungannya itu ada apa namanya ada nilai personalnya jadi kayak misalnya orang lagi curhat gitu non formal oke oke terus lanjut mbak maaf ini saya materinya gak terlalu ngeplock ke buku tapi berdasarkan pemahaman saya ya it's okay gak apa-apa lanjut mbak fitri oke kelihatan belajar 2 fungsi komunikasi dalam bisnis kelihatan belajar 2 kalau yang lagi buka modul bisa di di alaman 2.17 nah komunikasi yang dianggap efektif itu paling gak tuh harus ini komunikasi efektif ya efektif itu maksudnya ada hasil jadi seenggaknya harus ada pengertian harus ada satu harus ada pengertian terus yang kedua harus menimbulkan kesenangan yang ketiga harus ada pengaruh pada sifat yang keempat harus ada hubungan walaupun itu typo maaf ya harus ada hubungan makin baik yang kelima itu harus ada tindakan ada yang ditanyain jadi maksudnya kalau pengertian itu jadi kalau komunikasi itu dianggap efektif kalau antara orang yang orang yang berkomunikasi ini terjadi pemahaman yang sama itu maksudnya pengertian jadi mereka pemahamannya sama kemudian yang kedua mereka pada saat melakukan komunikasi dua-duanya senang jadi mereka tuh mau ngomong lagi ngomong lagi ngomong lagi nah itu baru dia dianggap efektif nah kemudian yang ketiga ada apa namanya orang itu berpengaruh jadi misalnya dia membujuk untuk lawan bicaranya itu misalnya untuk apa ya untuk mau datang rapat gitu ya nah kalau efektif itu pada saat dia membujuk maka orang yang dibujuk mau dibujuk gitu jadi mau mengikuti apa yang di dikomunikasikan nah kemudian yang keempat kalau setelah melakukan komunikasi ini orang itu hubungannya makin baik jadi makin ngerti oh dia tuh orangnya kayak gini oh saya tuh seneng sama dia gitu jadi hubungan antara keduanya makin baik nah yang terakhir jadi adanya apa namanya tindakan yang nyata jadi misalnya komunikasinya ini ya tadi kayak datang membujuk supaya datang rapat gitu ya yang tadinya orang ini dia gak suka rapat kemudian adanya tindakan dia mau datang ke rapat paham ya ya paham ya oke terima kasih next next ya sebentar lagi ini ya nah kita pindah ke sini kita lihat di slide ada communication disitu apa namanya Mbak Savitri kalau misalnya mau pakai Inggris Inggris Indonesia Indonesia gitu ya jangan jangan dicampur kayak communication kalau Inggris pakai Inggris Indonesia pakai Indonesia gitu jangan pushy ini sebenarnya gak terlalu penting bisa dilihat aja lah itu fungsi-fungsi ini terus kita pindah slide nah ini ya penjelasannya pakai bahasa Indonesia biar tidak pusing fungsi komunikasi dalam managerial yang pertama adalah ini mohon digarisbawahi managerial managerial apa tuh maksudnya Mbak managerial managerial itu kegiatan organisasi kegiatan organizing mengatur intinya mengatur di dalam hubungan sebuah organisasi atau bisnis sepertinya itu organisasi orang lain ya betul terus jadi jadi kalau fungsi komunikasi dalam managerial itu maksudnya fungsi komunikasi untuk bisa membantu mengarahkan mengatur memimpin mengorganisir itu managerial ya benar itu yang pertama dia instruksi instruksi jadi kalau instruksi itu berkaitan dengan sifat pemerintah atau juga bisa disebut sebagai fungsi directive jadi intinya komunikasi itu harus ya itulah mampu mengarahkan jadi maksudnya instruksi itu mampu untuk mengarahkan sehingga orang itu tahu apa yang harus dilakukan gitu ya itu instruksi kemudian Mbak terus yang kedua B ada yang integrasi integrasi itu merupakan fungsi komunikasi dalam hal konsolidasi atau penyatuan komunikasi itu dimaksudkan untuk menyatukan atau merupakan intinya terjadi sebuah solidaritas ya atau bukan menciptakan sebuah solidaritas persatuan di dalam organisasi bisnis tersebut jadi maksudnya integrasi itu kalau misalnya ada perpecahan maka komunikasi itu berfungsi untuk bisa mendamaikan lagi kemudian kalau ada perbedaan pendapat kemudian dengan adanya komunikasi maka pendapatnya tersebut bisa disatukan menjadi pendapat yang sama itu integrasi kemudian lanjut yang ketiga yang C ada informasi informasi sudah jelas memberikan informasi memberikan pengetahuan biasanya kalau dalam perusahaan seperti ada prosedur kerja terus tugas kebijakan kebijakan dan SOP di dalam perusahaan tersebut SOP itu mungkin ada yang tidak tahu SOP standar operating procedure jadi standar operasi itu standar dalam pekerjaan terus selanjutnya ada yang gede itu ada evaluasi evaluasi itu artinya evaluasi perbaikan terus evaluasi itu untuk melihat seberapa besar kontribusi para anggota organisasi di dalam menjalankan pekerjaannya di dalam organisasi tersebut untuk menilai oh ini kerja oh ini kerjanya setengah-setengah nih terus lagi oh ini malas-malasan nih nah itu lah untuk kontribusi terus selanjutnya ada direksi direksi itu merupakan fungsi pengarahan sebenarnya hampir sama dengan instruksi tapi ya gak sih direksi sama instruksi bedanya apa jadi kalau instruksi itu memberikan apa namanya memerintah kamu melakukan ini kamu melakukan ini kamu melakukan itu gitu ya nah kalau direksi itu memberikan petunjuk jadi kayak apa kamu tuh sebaiknya melakukan ini jadi bukan memerintah tetapi dia mengarahkan supaya orang itu melakukan sesuatu dengan benar jadi kalau instruksi itu lebih kepada telling gitu ya memerintah kalau direksi itu lebih kepada mengarahkan selanjutnya itu yang F mengajari mengajari itu berupa pembelian pembelakalan awal maupun apa saja yang perlu diajarkan para pekerja misal ada pembeli baru karena teman pisah kan diajari nih om kamu kerja begini ya biar selamat biar sehat biasanya kayak dikasih tahu rambu-rambunya bekerja itu seperti apa apa yang perlu dilakuin ketika bekerja mungkin itulah yang dimaksud dengan pembelajari terus ada lagi mempengaruhi komunikasi itu harus mempengaruhi jadi mempengaruhi supaya ya maksudnya yang mempengaruhi itu kemudian maksudnya mempengaruhi itu yang tadinya orang itu tidak termotivasi menjadi termotivasi kemudian 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 lanjut yang baik yang baik Terima kasih. Perusahaan. 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 Sip, terakhir. Sip, terakhir. Sip, memberikan informasi. Jadi apabila ada informasi atau hal-hal yang penting di dalam perusahaan, maka fungsi komunikasi adalah untuk memberikan informasi kepada semua orang yang berada di dalam organisasi. Sip, terakhir. Sip, kemudian lanjut, Mbak. Meyakinkan. Kenapa? Kenapa? Ya. Betul, termasuk. Ini bahasa kerennya saja persuasif. Mengajak, membujuk. Kemudian, Mbak. 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 aku harus melakukan sesuatu yang harus mendapatkan hasil jadi orang itu harus setuju mudah gak sih? contoh ya contoh kan persuasi itu membujuk misalnya kamu punya produk e-jet bio terus kamu ya pokoknya kamu mengisankan kamu memahankan benar di sebuah ijet saya ini kelebihannya begini aku hara dari tujuannya itu kan iya yang dimaksudnya itu dibeli jadi orang itu jadi iya itu ya itu positif maksud saya oke maaf maksud saya itu ini kan teknik ya kalau teknik itu berarti cara kita untuk komunikasi persuasif kan iya kan iya iya itu maksudnya apa kalau misalkan kita ngomong terus ada dikasih iya apa gimana sih ini gimana tuh sebetulnya jadi maksudnya kalau teknik iya 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 itu kita awali dari sesuatu yang orang itu pasti jawabnya iya sehingga sehingga akhirnya orang itu akan terbiasa untuk menjawab iya iya jadi misalnya kamu pasti capek ya iya rasanya jadi ngantuk kan iya tapi kita kan masih tetap harus belajar kan ya iya jadi akhirnya orang itu akan termotivasi untuk ngomong iya 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 itu jadi itu maksudnya teknik iya 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 jadi kita mengarahkan supaya orang itu selalu menjawabnya iya 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 nah kemudian yang kedua itu pakai yang apabila gitu ya jadi kalau misalnya audiensnya itu orangnya stubborn gitu ya kelas kepala kemudian kita langsung memojokkan dia dengan pasti kamu nggak suka ya dengan presentasi saya gitu orangnya jadi nggak enak kan untuk dia menjawab iya gitu jadi istilahnya kalau apabila itu dia itu tekniknya itu adalah dengan memojokkan supaya orang itu tidak menjawab sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau mereka jawab gitu iya jadi kita jadi kita memojokkan orang tersebut nah atau bisa juga yang ketiga itu dengan kita bertanya jadi apa yang kamu rasain ya terus kenapa bukankah ini lebih baik jadi kita pakai mengajukan pertanyaan-pertanyaan nah itu yang teknik yang ketiga atau yang keempat jadi kita membuat kesepakatan bersama kalau itu tahu lah ya jadi kita mencari apa namanya mencari titik tengah supaya semua orang itu setuju dengan apa yang akan diputuskan nah atau yang kelima itu menyimpulkan jadi pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat T oke berarti kita simpulkan kesimpulannya seperti ini ya gitu itu yang kelima nah yang terakhir itu teknik untuk apa namanya istilahnya imbal jasa oke ya jadi saya tolong kamu nih gitu kan dulu saya udah pernah nolong kamu gak usah sih kamu sekarang gak mau nolong saya nah itu tuh itu yang teknik yang keempat oke nah itu fungsi persuasif jadi kalau kita menguasai teknik komunikasi maka kita bisa membuat orang itu melakukan apa yang kita mau ya itu istilahnya manipulatif sebenarnya cuman ya tapi ya itu teknik teknik manipulasi oke terus lanjut Mbak mengawasi ya 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 membangun membangun emos ya 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 untuk mengefesikan apa yang dirasakan hmm kemudian terakhir untuk bisa membagi tugas maksudnya dengan adanya komunikasi maka orang bisa membagi tugas apa harus mengerjakan apa oke bagus presentasinya dan bahasa fitri juga bagus kan tadi yang betul tapi dengan kita terbiasa untuk presentasi lama-lama kita akan bisa lebih apa namanya, lebih baik di dalam kita mengekspresikan nah ini nih, makanya fungsi komunikasi itu fungsi emotif untuk kita bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain itu maksudnya ya bukan cuma lebih percaya diri tetapi kita mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita dengan menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang lain nah itu yang paling penting jadi kadang-kadang tau kok di otak saya nih udah ada nih gambarannya tetapi kok saya gak bisa ngomong ya maksud saya tuh ingin ngomongnya kayak begitu gitu ya nah itu nah itu ala bisa karena biasa makanya it's okay berarti untuk yang minggu depan itu ya apa mau dison sama mbak Dede ya ya semangat oke gak apa-apa kan kita namanya belajar harus ada makanya pakai ini apa namanya pakai powerpoint ini untuk membantu kita menata pikiran nah pada saat kita menggunakan powerpoint ini kalau bisa jangan terlalu banyak tulisan nih kayak fungsi komunikasi dalam managerial instruksi bla 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 integrasi bla 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 nah kalau bisa apa namanya poin-poinnya aja dimasukin sehingga pada saat kita ngomong bisa lebih banyak berimprovisasi oke koreksinya bagus ke mbak Savitri apa tapi mungkin pada saat memberikan penjelasan ini kan kalau udah malam orang tuh cenderung kalau kita ngomongnya lambat cenderungnya ngantuk jadi mungkin kalau misalnya malam kita ngomongnya bisa lebih cepat gitu nah kemudian oh iya oke nah terus mungkin nah kemudian kalau apa namanya PPT-nya sudah baik mungkin akan lebih baik kalau apa namanya poin-poinnya aja yang dimasukin terlalu banyak tulisan sehingga orang iya betul tapi apa-apa itu si Savitri padahal dua pertanyaan tapi sebanyak itu iya makanya apa namanya walaupun sedikit pertanyaannya tetapi hal yang dijelaskan banyak beda sama beda sama tadi Mbak Lemi kalau Mbak Lemi kan pertanyaannya banyak tapi intinya sebenarnya langsung to the point langsung ke inti iya oke ada lagi mungkin yang mau ditanyakan mau masukkan aja masukkan di mana dia present supaya bisa lebih baik ya lebih banyak latihan aja mungkin lebih sering dipraktekan ya betul betul terima kasih Mbak Savitri terima kasih Mbak Leni untuk presentasinya pada malam hari ini oke berarti kita sampai ketemu minggu depan untuk Mbak Dede sama abang ini abangnya lagi sakit coba ya tolong ini supaya minggu depan lebih sehat lagi terus kalau bisa nanti PPT-nya tolong dikirimkan sebelum sebelum malam jadi supaya kayak hari ini saya bisa langsung di upload di ini namanya di site-nya oke kalau begitu terima kasih selamat malam semuanya selamat istirahat semoga latihan ya latihan hari ini bisa berguna oke selamat istirahat selamat istirahat selamat istirahat juga selamat menikmati terima kasih terima kasih